Sejak awal Mega sudah ditandai bloker tim NAS Korea di Hyundai Hill Starter. Keputusan mid-lay bloker Suwon Hyundai isi Hill Starter, Lee Daaeon, untuk terus menjaga Megawati Hang S3 menjadi kunci dari kemenangan tim atas Daaeaeon Jungkuanjang Red Sparks. Kekalahan menyisakan harus diterima Daaeaeon Jungkuanjang Red Sparks kalah menjamu Suwon Hyundai isi Hill Starter pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 8 November 2024. Keuntungan bermain di kandang gagal dimanfaatkan tim asuhan Ko Hyejin yang takluk dalam 4 set di Chungmu Gimnasium, Daaeaeon, Korea Selatan, Mega dan kawan-kawan takluk dari tim juara bertahan tersebut dengan skor yang sangat sengit di akhir laga dengan 1-3 Desember 25, 29-27. 25-22, 37-39, ya, skor pada set terakhir mencapai nyaris menyentuh angka 40. Yang paling menyakitkan bagi tim tuan rumah adalah pada awal set keempat. Red Sparks sebenarnya membuka asa untuk memperpanjang napas. Mereka unggul jauh sampai 9-4 di set keempat. Sebelum kesalahan demi kesalahan justru dilakukan squad berjuluk Red Force, salah satu kelingahan Red Sparks di laga tersebut masih berkutat pada kesalahan sendiri yang sering terjadi di momen servis, kesalahan sepele ini bahkan juga. Dilakukan dua penyerang utama, Mega dan Fanja Bukilic. Selain itu, pemandangan yang terlihat pada laga Red Sparks versus Hyundai Hillstater adalah ketika setter Yeom Heseon pada satu titik memberi umpan ke sisi Bukilic atau Pio Sungju. Beberapa kali Mega tidak mendapat umpan ketika arah serangan Red Sparks dari Bukilic sudah terbaca lawan berkali-kali dalam suatu rally panjang, keputusan Yeom mengubah taktik umpan tidak lepas dari penjagaan yang diterima Mega dari pemain lawan, Lee Dahion, yang notabene pemain tim NAS Korea, Lee mengakui setelah laga. Bahwa dari awal memang dia fokus untuk meredam serangan pefoli asal Jember, Jawa Timur. Tersebut, tak heran set pertama Hyundai Hillstater sampai bisa menang telak dengan. 25-12, serangan Red Sparks dari kedua sisi sangat kuat sehingga fokus pemblokiran saya tertuju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati